Selamat siang teman-teman, apa kabar? Selamat berpuasa, tetap sehat dan semangat. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Pak Bambang, Bambang Garden. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana membuat media tanaman, membuat kompos, membuat fermentasi, mencangkok karet kebu, memperkenalkan beberapa varian-varian andurium dan juga apa itu samyu, samyu yang hijau ini, ini samyu variegata ini, ini juga cantik. Oke, tapi pada kesempatan ini saya akan mencoba memperkenalkan kepada teman-teman bagaimana kita membuat mikroorganisme lokal atau MOL, mikroorganisme lokal. Untuk proses fermentasi itu kan membutuhkan EM4, bisa EM4, bisa EM7, tapi itu harus jeli, mungkin tempatnya jauh dan mahal. Kalau tidak ada itu, bukan berarti tidak ada penggantinya, ini penggantinya solusinya. Jadi kalau di rumah, di rumah itu ada sisa nasi yang tidak dipakai, ini ditampung seperti ini. Sisa nasi ini bisa menjadi pengganti EM4 atau mikroorganisme lokal. Ini fungsinya sangat banyak, satu, sebagai pengganti EM4, dua, sebagai pupuk organik yang bisa berfungsi untuk menyuburkan tanah. Bagaimana caranya membuat, ini saya akan menangkap, jadi ini ada beberapa sisa nasi, ini. Ini tidak bau, sudah segar, ini jangan dibuang, tapi bisa kita buat, apa itu, EM4. Nah caranya apa, nasi ini, nasi ini, nasi-nasi ini, kita kasih gula, kita kasih gula, seperti ini, teman-teman. Kita kasih gula, gulanya bisa gula pasir, bisa gula tepuk, bisa gula laktosa, ini. Kita kasih, kasih gula, kasih gula, kita aduk, kita aduk, kita aduk, ini nasi, ini tidak bau, teman-teman. Justru harum seperti tape, harum sekali seperti tape. Oke, setelah ini jadi, kita masukkan ke toples seperti ini, seperti ini, ke toples seperti ini, terus ditambah air. Nah ini hasil yang sudah, sudah jadi. Ini akan kita saring hasilnya, ini akan kita saring. Ini, ini bahannya tadi, ini hasilnya, hasil ini kita saring. Kita saring, teman-teman. Kita saring. Kita saring. Kita saring. Karena tempatnya tidak cukup, kita taruh sini. Taruh sini. Ini tidak bau, teman-teman. Justru, justru baunya, tegar sekali, seperti, apa itu. Nah, begini. Ini kita jadikan satu dulu. Kita jadikan satu. Residunya kita taruh sini. Terus kita saring lagi. Terus kita saring. Terus sampai habis. Terus kita saring terus sampai habis. Sampai ini habis. Sampai ini habis. Sampai ini habis. Sampai habis. Sampai habis. Ini sampai habis, teman-teman. Sampai habis. Sampai habis. Ya. Dan seterusnya ya, biar dia lebih singkat. Ya, teman-teman. Biar itu singkat. Kemudian, ini kita simpen di, di botol atau tabung. Kita simpen botol. Nah, kemudian bahan-bahan tadi, yang kita membuat berikut, pano awalnya. Ini kita masukin ke sini semua. Masukin ke sini semua. Ini kita masukin ke sini semua. Di salsasana sini kita, daripada dibuang, masukin ke sini semua. Ini masukin sini semua. Masukin ke sini semua. Ini enggak bau, teman-teman. Ini kita masukin ke sini semua. kita masukin sini semua kemudian kita kasih gula kita kasih gula ini kita kasih gula teman-teman kemudian kita tambahin air ini kita tambahin air teman-teman kita tambahin air airnya seberapa ya cukupnya saja tambahin ini gaduk tadi ini apa namanya sisa-sisa nasi tadi ini kemudian ditutup 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 selama 14 hari setelah 14 hari hasilnya seperti saringan ini seperti saringan ini seperti saringan yang sudah terjadi ini nah ini sudah seperti EM4 ini sudah seperti EM4 kalau kita mau pakai langsung untuk menyiram bisa ini tinggal kita ini kita ngambil satu begini ini katakanlah satu gelas bisa dicampurkan ke 20 liter air 20 liter air misalnya 20 liter air ini ini 20 liter air sedemikian lupa ini masukin sini ini penuh 2 liter air masukin sini ini penuh penuh terus air ini langsung dipakai untuk menyiram seles ya sangat praktis pakai untuk menyiram dan sangat bermanfaat kenapannya bisa sibur ini teman-teman cara membuat mikroorganisme lokal yang berfungsi untuk pengganti EM4 berfungsi untuk pupuk organik dan memahankan lembah-lembah yang tidak tidak berguna ini semoga apa yang saya jelaskan tentang bagaimana membuat mikroorganisme lokal dari nasi nasi bekas menjadi pupuk organik bermuat buat teman-teman selamat mencoba salam sehat